Ya, itu namanya sentimen agama, jadi persoalannya lebih pada emosional, bukan pada rasionalitas. COVID-19 ini berarti-betul merubah perilaku dan tindakan kita ya, benar-benar sosiologi banget, sosiologis banget. Yang awalnya kita sering tetap muka, sering menggerol bareng, terus langsung dibatasi dan harus berinteraksi secara online seperti ini atau secara daring. Saya yang bersikap untuk boycott produk Perancis, sama sekali mungkin tidak tahu kasus awalnya seperti apa. Ijin Pak mungkin, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin dari moderator sendiri nih. Kalau Royandi misalnya terkait, tadi menarik sekali, misalnya terkait dengan solidaritas sosial ya Pak, baik itu mekanik ataupun misalnya organik. Solidaritas ini apakah misalnya di era yang digital ini kan merubah, COVID-19 ini berarti-betul merubah perilaku dan tindakan kita ya, benar-benar sosiologi banget, sosiologis banget. Yang awalnya kita sering tetap muka, sering menggerol bareng, terus langsung dibatasi dan harus berinteraksi secara online seperti ini atau secara daring. Nah, apakah misalnya solidaritas sosial, misalnya kayak yang di Prancis misalnya, apakah misalnya bisa berbasis etnis dan keagamaan dalam hal ekonomi misalnya ya. Kayak kemarin menarik juga gitu. Kalau misalnya di media online, kalau misalnya interaksi terkait dengan jual-beli misalnya, sebelumnya misalnya sebelum ada kasus Prancis misalnya, bagaimana jual-beli itu tidak lagi melihat bahwa saya misalnya etnis Sunda, saya etnis Jawa, atau saya tidak melihat saya agama Islam, kamu agama Kristen. Tapi saya melupakan suatu transaksi ekonomi di digital yang tidak lagi berbasiskan memandang kamu siapa dan aku siapa gitu. Tetapi kemarin melihat fenomena yang di Prancis itu bagaimana misalnya terjadinya agama yang misalnya dalam tanda kutip di Hina misalnya, dan langsung produk-produk Prancis tidak boleh dibeli oleh masyarakat-masyarakat Islam misalnya, seperti itu. Apakah misalnya solidaritas-solidaritas seperti itu akan terus menguat terkait dengan keagamaan seperti itu? Ya, itu namanya sentimen agama. Itu yang dimaksud dengan sentimen agama. Jadi, persoalannya lebih pada emosional, bukan pada rasionalitas. Saya yang bersikap untuk boycott produk Prancis misalnya, sama sekali mungkin tidak tahu kasus awal yang seperti apa. Penjelasan dari Mas Nofri tadi tentang konteks sekularisme di Prancis dan lain-lain itu tidak menjadi penting. Ketika sentimen agamanya sudah disentuh. Selesai semuanya. Dari perkampungan-perkampungan yang tidak tahu apa-apa sekalipun ketika melihat ada berita atau ada informasi bahwa ada penghinaan terhadap figur penting dalam sebuah komunitas keagamaan, itu akan membangkitkan sentimen keagamaan semakin tinggi. Ya, kalau dalam teori-teori klasiknya kan itu menyentuh hal yang sakral ya. The secret itu. Satu hal yang sakral. Jadi, figur Rasulullah misalnya adalah sesuatu yang sakral. Ketika itu kemudian dihina, maka itu sudah menyentuh aspek yang terdalam dari beragama itu sendiri. Dan tidak ada batasan di situ akhirnya. Tidak ada batasan apakah kita orang Indonesia, kita orang Prancis, orang Afrika, orang lain. Ketika ada satu titik yang bisa menyatukan yaitu religious feeling seperti itu, perasaan keberagamaan. Religious sentiment seperti itu. Batasan-batasan itu menjadi sesuatu yang tidak ada. Itu sebenarnya sudah dari dulu sudah berlangsung. Dan bisa mengatasi sentimen-sentimen kelompok. Ya, kalau dalam tradisi sosiologi klasik seperti Khaldun misalnya, Khaldun kan melihat ada aspek asobiah. Asobiah yang diikat pada solidaritas primordial. Ada suku, ada etnik, ada darah. Tapi itu kemudian bisa diatasi oleh sebuah nilai yang lebih supreme, yang lebih tinggi. Yaitu nilai keagamaan. Ya, kontennya sekarang juga sama. Itu adalah solidaritas agama atau keberagamaan itu bisa mengatasi identitas-identitas primordial yang awalnya adalah menjadi identitas yang bisa menyatukan pada konsep asobiah tadi. Seperti itu. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.